Hai teman-teman selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Xenny Dalen dan kali ini kita akan buat sebuah efek dua dimensi menggunakan Perspektif Grid nya jadi disini kita akan menggunakan teks sebagai sampel dan kita cek tutorialnya Oke poin pertama kalian harus ketikkan teks dulu misalnya disini saya akan menggunakan teks glory ini sebagai sampel saya akan mengubah teksnya ke yang yang agak gagah yang gagah apa tegak ya Nah seperti ini teks inilah kita kira Oke selanjutnya kalian bisa Klik Kanan create outlines Oke kita atur ke posisi itu nah saya akan memotong yang kedua belah untuk sebelah kiri dan sebelah kanan menggunakan light channel tool misalnya seperti ini Oke Hai gunakan divet pada backfender seperti ini kemudian klik kanan ungroup nah ini buang saja teman-teman Oke nah ini kan udah terpisah teman-temannya kalian group untuk yang sebelah kanan butuh juga dengan sebelah kiri jadi kita bagi dua seperti ini selanjutnya kalian bisa pergi ke Perspektif Grid klik kanan nah ini kalian pilih yang bawah teman-teman nanti kalian pilih yang bawah cuman sementara kalian klik dulu untuk yang rezeki yang disini kamu bisa mengaturnya nah kalian bisa lihat untuk ini ada sebelah kanan dan kiri kalian pilih dulu yang biru atau sebelah kiri ya kemudian kamu tahan Oke kamu klik dulu perspektif gridnya disini yang bagian bawah yang perspektif slide channel tool Oke kalian tahan dan tarik seperti ini kita ambil yang sebelah kiri saja teman-teman sebelumnya kamu klik dulu untuk yang sebelah kanan jika mau menggunakan yang sebelah kanan ini kalian lihat disini klik Oke kemudian tahan dan tarik seperti tadi oke kamu bisa tekan sip agar tidak kemana-mana larinya nah seperti ini oke dan kamu bisa menambahkan gradient untuk agar agar bisa membedakan untuk yang kanan dan kiri ya teman-teman oke 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 demikian tutorial singkat dari saya Thanks udah nonton videonya Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe Untuk mengetahui video selanjutnya Saya selanjutnya Thanks